Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Ramapati berusaha untuk mencari pengaruh dengan menempatkan diri sebagai orang yang terdekat Sri Baginda Untuk apa yang dilakukannya itu Ramapati tidak sekan-sekan memfitnah orang lain Termasuk akulah salah seorang korban fitnah yang disebar oleh Ramapati Kini setelah sekian tahun lamanya apa yang dulu dilakukan oleh Ramapati Kelihatannya diwariskan kepada orang-orang hasil binaannya Mereka yang baru-baru ini diberi gelar sebagai Dharma Putrawine Suka oleh Baginda Kini malah melakukan tindakan Tindakan makar tanpa rasa malu Rakuti Kini beranjak bangkit Dari wajah dari wajah ratanca yang tetap tenang itu Kembali kini maha patih Arya Tadah mengarahkan pandangan matanya kepada Raglian Kuti Kembali pada pendapatmu Kau mengira setelah kau berhasil menggusur Tuhanku Prabu Jaya Negara Maka dengan serta-merta kau bisa menjadi raja Yang bilang begitu siapa? Tatanan mana yang kau gunakan? Keliru kalau kau mengira dirimu dengan serta-merta menjadi raja Lihatlah apa kata orang di luar sana Yang melihatmu tidak lebih dan tidak kurang dari pimpinan seorang penjara Para prajurit yang kau perintahkan untuk memburu Tuhanku Jaya Negara Telah melakukan tindakan terkutuk dan biadab Seperti bukan manusia lagi Mereka kini berubah menjadi orang-orang liar Dan kau lah pimpinannya Raguti Di mata para kaulo kau tidak lebih dari pimpinan perampok dan penjara Jadi dasar mana yang kau gunakan dalam mengangkat dirimu menjadi raja Apakah para kaulo itu akan menerima keberadaanmu sebagai raja? Merah padamlah wajah Raguti Pimpinan wineh suka itu tidak bisa menahan lagi Wajahnya kini menebal serasa melebih tebalnya dinding istana Paman Tadah Kini aku yang memegang kekuasaan Siapapun akan melihat bahwa akulah yang kini memegang kekuasaan itu Kalau gemet tidak lagi berkuasa Karena seperti layaknya seorang pengecut Ia lari terpirit-pirit meninggalkan istana Siapapun yang bisa menggunakan akal waras Bisa melihat bahwa akulah yang sekarang berkuasa Artinya dengan kekuasaanku itu Aku berhak mengangkat diriku menjadi raja Karena kekuasaanku itu Tidak seorang pun yang bisa menolak Apa yang menjadi kehendakku Mengenai apa kata para kaulo Untuk apa aku harus peduli pada mereka Mahapatih Arya Tadah Kini manggut-manggut Kemudian ia tersenyum Ya Sebuah pendapat yang menarik Pendapat itu Memang layak diucapkan Oleh orang yang keblinger Dan tidak mampu menggunakan isi otak dengan benar Atau jangan-jangan Di batok kepalamu itu Tidak ada lagi benda yang bernama otak Arya Tadah Kini memandang raguti dengan tajam Tatapan mata lelaki tua itu Memaksa raguti untuk gelisah Raguti Adanya raja itu Karena ada rakyatnya Bagaimana kau bisa menjadi raja Jika kau tidak mempunyai rakyat Bagaimana kau bisa memerintah Jika tidak ada yang kau perintah Jadi Bagaimana kau bisa mengabaikan pendapat rakyat Akhirnya Kini raguti tambah menggigil Aku tidak peduli dengan suara mereka Sekali lagi Aku katakan paman Bahwa dengan kekuasaan yang aku miliki Aku bisa membungkam semua mulut Yang menolak kehendakku Aku pun bisa membungkam mulut paman Tadah Paman Tadah Jangan hanya menyebut mereka yang menolakku Tetapi Separuh lebih dari rakyat kini mendukungku Aku akan memaksa mereka yang tidak mendukungku Bila perlu Dengan tombak Akanku bungkam mulut-mulut Yang tidak bisa menerima kenyataan itu Arya Tadah Kini harus menggeleng-gelengkan kepala Mendengar jawaban raguti Kalau begitu Karena kau memaksa siapapun dengan kekuasaanmu Maka kau bukan seorang raja Yang memaksa itu hanyalah seorang perampok Di mata siapapun Kau bukan anak keturunan tuanku Kerta raja saja ya Wardana Melainkan Kau hanyalah seorang pimpinan perampok Hening menggerayangi ruangan itu Ragrian kuti Kini tidak sanggup lagi bersilat lidah Menghadapi Arya Tadah yang telah tua Tetapi Semua ucapannya Telah mementahkan apa yang telah dikatakan oleh raguti Nafas pimpinan dari Winesuka itu Kini kembali tersengal Paman Tadah Jika paman ingin selamat Maka aku minta Paman bekerja sama denganku Aku hanya meminta Besok di alun-alun Paman menyampaikan kepada para kaulo Bahwa rakutilah yang sekarang menjadi raja macabait Menggantikan jaya negara yang tidak becus apa-apa itu Mahabatih Arya Tadah Kini terpaksa menelang senyum baiknya Aku harus mengumumkan itu Ya paman Arya Tadah kini tersenyum Kau pikir aku mau melakukan permintaan itu Aku tidak akan melakukannya Selama hidupnya Arya Tadah tidak akan mau diperintah oleh perampok Apalagi untuk pekerjaan bodoh Mengumumkan pimpinan perampok sebagai raja baru Kau jangan pernah bermimpi raguti Raguti kini terpaksa menoleh kepada ratanca Namun ratanca tersenyum seperti mentertawakannya Raguti yang telah dengan sekuat tenaga menahan diri itu Kini memandang wajah Arya Tadah Paman Aku adalah pemegang kekuasaan saat ini Aku bisa berbuat apapun Untuk memaksa paman memenuhi keinginanku Suara raguti kini berubah serak dan bergetar Arya Tadah yang mendengar kini malah tertawa Kau mau apa raguti? Kau mengancam akan membunuhku Atau bagaimana? Kalau kau mau membunuhku Lakukan saja Aku akan menghadapi kematian itu dengan tenang Karena aku tidak mau mati berkhianat Kandaslah kini keinginan raguti Arya Tadah berhati sangat keras Melebihi kerasnya batu Rakuti yang juga mengenal Arya Tadah dengan baik itu Sebenarnya sudah membayangkan jawabannya Agaknya untuk bisa duduk di atas tampar gencono dengan tenang Masih memerlukan perjalanan waktu yang amat panjang Sementara itu Ratanca yang duduk tenang Dengan permukaan wajah yang juga tenang Kini bangkit dari duduknya Ratanca kemudian berjalan dengan santai Dan berdiri di hadapan Mahapati Arya Tadah Arya Tadah kini memperhatikannya Paman Ratanca mengambil alih pembicaraan dari raguti Raguti kini membiarkannya Izinkan aku mewakili raguti untuk berbicara Sebuah hal yang sangat penting Paman Bahwa raguti sendiri Tidak menduga keadaan akan seperti ini Tatanan menjadi kacau balong Para prajurit berbuat di luar kendari Kami para winesuka Kini telah kewalahan dalam mengendalikan mereka Perang ini menyebabkan jumlah jatuhnya korban teramat banyak Akan tetapi Dimana-mana Perang memang akan selalu begitu Perang akan menimbulkan banyak korban dan penderitaan Semua itu adalah hal yang wajar Paman Pada saatnya nanti Keadaan ini pasti akan pulih kembali Supaya keadaan segera pulih Tatanan dan hukum harus kembali ditegakkan Kami minta Paman Tadah untuk membantu berbicara kepada rakyat Sebab suara Paman Tadah Kini sangat didengar oleh para gauloh Ratanca menghentikan rangkaian panjang kalimatnya Mahabatih Arya Tadah Manggut-manggut Dan selalu menebar senyum Kemudian Melalui tangan kanannya Mahabatih Arya Tadah memberi isyarat kepada ratanca Untuk melanjutkan ucapannya Paman Keadaan yang kacau ini harus segera diakhiri Jika Paman berkenan untuk berbicara kepada sekenap kauloh majapahit Bahwa pemerintahan Sri Jaya Negara telah berakhir Dan Paman meminta kepada sekenap kauloh majapahit Untuk menerima rakuti menjadi raja yang baru Maka ketentraman dan ketertiban pasti akan pulih Namun jika Paman bersikukuh mengendaki Jaya Negara tetap menjadi raja Berarti Paman tidak melihat kenyataan Bahwa kolok gemet telah tersingkir Dan kami Para weneh sukai yang akan tampil mengambil alih roda ke pemerintahan Ratanca merasa Rangkaian kalimannya kini telah usai Ratanca kemudian duduk di sebelah rakuti Rabanyak, Rabwedeng, Rabbangsa dan Rabuyuyu Dan mereka semua beku menyimak pembicaraan itu Jadi menurutmu ketentraman dan ketertiban majapahit Adalah hal yang paling mendesak dan penting Tanya arnya tadah Ratanca tidak perlu menganggup Aku sependapat denganmu Pemulihan ketentraman dan ketertiban Memang hal yang sangat penting dan mendesak Yang berbeda bagiku hanya caranya Caramu Kau mengendaki arnya tadah untuk menyampaikan waro-woro Bahwa kisah tentang pemerintahan dari garis keturunan Sri Raja Sajayawardana telah berakhir disini Dan sekarang akan dimulai pemerintahan baru Pemerintahan Kuti Sayang sekali Lidahku akan kaku jika aku harus melakukan hal itu Sebaliknya aku mempunyai gagasan lain Aku justru berpendapat Kekuasaan Tuhan ku jaya negara harus dipulihkan Para petualang yang mengajak-ajak ketentraman majapahit Dengan menjarah Merampok dan memperkosa harus diadili Termasuk pimpinannya Maka aku jamin Negara akan segera tenang dan kembali Bagaimana menurut kalian Akhirnya Rakuti benar-benar tidak mampu menahan diri lagi Bagi Rakuti Mulut Mahabatih Arya Tadah itu terlampau lancip dan culas Itukah penyebabnya Jaya negara meminta Arya Tadah Untuk mendampingnya sebagai orang kedua Dalam pemerintahan Karena lidahnya terlalu lentur dan lancip Paman Paman menganggapku seorang pimpinan perampok Itu terserah Paman Namun Apakah Paman lupa Ada seorang perampok dari Badang Karautan Yang mampu mendirikan Dan menjadi cikal bakal sebuah negara yang besar Arya Tadah tertawa terkekeh Kini Mahabatih itu benar-benar geli Kau akan membandingkan dirimu dengan perampok dari Karautan Sergah Arya Tadah yang kini tertawanya semakin terkiang Kau pikir siapa dirimu Kau merampok Kau merampok macam pahit Tadah si kecil Tumabel yang menggebuk ke diri yang besar Dan lagi Ken Arok itu siapa Ken Arok Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi Itu adalah leluhur Tuan Kujaya Negara Bukan leluhurmu Rakuti Kini tambah menggigil seperti orang yang kedinginan Dibandingkan dengan Ken Arok Kau tidak ada apa-apanya Rakuti Prajurit Jebloskan Tadah ini kembali ke penjaranya Rakuti yang merasa telah dipermalukan itu Benar-benar tidak berani lagi untuk bersilat lidah Dengan Mahabatih Arya Tadah Arya Tadah kini hanya tertawa Saat dua orang prajurit Memegang kedua tangannya Kemudian membawanya kembali ke gedung penjara Semua wajah yang masih hadir di ruangan itu Kini memusatkan perhatiannya pada Rakuti Rakuti ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama Untuk menenangkan dirinya Kemarahan telah menyebabkan nafasnya kini tersengal Kalian dengar itu? Kalian mendengar betapa sombongnya Arya Tadah itu Lelaki tua itu sudah tidak tahu diri Tidak sadar kalau dirinya sudah tua dan bau tanah Mestinya Kalau sudah merasa tua itu Ngomongnya tidak seperti itu Bikin merah telinga saja Ini semua karena ketoloran kalian Yang tidak bisa menangkap Kolo Gemet Jika Kolo Gemet sudah mati Tidak mungkin Tadah akan berani ngomong seperti itu Hanya untuk sebuah pekerjaan kecil menangkap Kolo Gemet saja Kalian tidak mampu Rakuti kini nyaris tidak bergedip Matanya tetap melotot Sesekali Rakuti tidak hanya berbicara dengan mulutnya Bahkan dengan tangan kanannya Juga ikut bergerak mengayun menambar udara Aku memberikan perintah untuk menangkap Kolo Gemet Aku memberi perintah kepada kalian Untuk menyebar mata-mata melihat jejak para bayangkara Yang telah membawa Kolo Gemet Mengapa yang terjadi malah perampokan Penjarahan dan pemerkosaan Yang malah menjauhkan rakyat dariku Kalian semua goblok Rayuyu menunduk Rap bangsa akan berbicara Namun mulutnya kini kembali terkunci Rawedeng dan rap banyak Memilih mengarahkan pandangan matanya ke arah lain Pada saat yang demikian itulah Suasana hening itu mendadak koyak oleh sebuah suara Suara yang sebenarnya tidak menarik perhatian Tetapi mempunyai arti yang besar bagi Rakuti Beserta para winesuka yang lain Suara itu adalah suara burung hantu Rakuti kini segera bangkit berdiri Dengan bergegas Rakuti melangkah keluar dari bilik jaya negara Diikuti oleh para winesuka yang lain Kembali suara burung hantu itu terdengar Rakuti kini bergegas menuju ke tata kerampat Orang yang menirukan suara burung hantu itu Berada kini di sana Rakuti tahu Orang itu akan menyampaikan sebuah berita yang sangat penting kepadanya Sebenarnya lah orang itu adalah bagian dari pasukan Bayangkara Namun ia ternyata berpihak kepada Rakuti Secenak kemudian orang itu muncul dari kegelapan malam Maafkan aku Aku mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari gerak pasukanku Hingga baru kali ini aku bisa menyampaikan berita ini untukmu Semua ini harus aku lakukan sendiri Karena kini mata-mata yang tertinggal tinggal aku Yang lain sudah habis Dimana jaya negara? Tanya Rakuti Prajurit itu hanya bisa menghela nafas panjang Dimana jaya negara? Aku sendiri tidak tahu Bahkan Bayangkara yang lain juga tidak ada yang tahu Begel kacah mada benar-benar selicin belut Kacah mada memutuskan Tidak akan mengawal kolokomet itu beramai-ramai Pengawalan atas serijaya negara itu Hanya ia lakukan sendiri Yang lain ditugaskan untuk menyesatkan Kita para Bayangkara yang lain Bertugas mengawal kerabat istana Kerimpi Rakuti Kini merasa dirinya Orang yang sangat licin-selicin belut Namun ternyata masih ada orang lain yang tidak kalah licin Gajah mada bahkan mampu mengecohnya dengan sangat sempurna Pasukannya ditipu dan dipancing Untuk mengejar jaya negara yang melarikan diri Yang ternyata jaya negara itu Ternyata jaya negara palsu Jadi apa gunanya kau sekarang menemuiku? Bertanya Rakuti Dengan perasaan yang tidak senang Besok malam adalah kesempatanmu untuk meringkus kolokomet itu Kami akan mengadakan pertemuan di Gerian Siapkan pasukan untuk melakukan jebakan Ingat pesanku Gajah mada bukan orang yang bodoh Pasukan yang bertugas untuk menjebak itu Sebaiknya kau susupkan mulai saat ini juga Keberadaan mereka harus kau samarkan sedemikian rupa Dan jangan sampai mencurigakan Setelah semua dianggap cukup Prajurit itu segera mohon diri Ini adalah kesempatan kita untuk meringkus jaya negara Sekarang giliranmu Tanca Yang lain telah mengalami kegagalan dalam menangkap jaya negara Aku ingin melihat Apa yang bisa kau lakukan Selama ini Kau hanya mencemoh ohku Kini tunjukkan Apa yang bisa kau lakukan Ratanca tidak menjawab Bagaimana? Ini adalah jebakan Jawab ratanca dengan tegas Rakuti kini menjadi semakin penasaran Apa maksudmu dengan jebakan? Gajah mada sudah mengetahui diantara bayangkara Ada yang berkhianat Jika gajah mada menyadari hal itu Tidak mungkin gajah mada dengan mudah menyebut kerian Kalaupun kerian itu disebut Tentulah agar telik sandi kita menyampaikan hal itu kepadamu Gajah mada menyebut kerian Hanya untuk menyasatkanmu Atau gajah mada berupaya Untuk menjebak telik sandi kita Apa yang diucapkan oleh ratanca itu memang masuk akal Bahkan sangat masuk akal Rakuti kini terpaksa harus memeras otaknya Pada kenyataannya Begel gajah mada memang telah merepotkannya Akal-akalannya mencipta seri jaya negara palsu Telah menyesatkannya sedemikian rupa Sehingga ia kehilangan banyak waktu Kini gajah mada tentu tengah melempar umpar yang lain Amat mungkin berita tentang kerian Atau yang juga disebut sebagai rak kerian itu Hanya sekedar akal-akalannya Untuk makin menyamarkan jejak jaya negara Keparat Rakuti tidak kuat menahan umpatannya Jadi bagaimana ini Keterangan dan kemungkinan yang mana Yang harus ku percayai Jika kau sependapat denganku Ratanca kini berbicara Letakkan beberapa telik sandi di kerian mulai sekarang juga Sebaliknya Siapkan pasukan di beberapa tempat di peduguan-peduguan Atau desa-desa yang mengelilingi kerian Yang selalu siap digerakkan kapanpun Kurasa meletakkan pasukan di tempat itu sekarang juga Besar kemungkinannya Akan mengulang kesalahan yang sama Ingat Gajah mada bukan orang yang bodoh Ia banyak akal Dan sanggup melakukan hal yang tidak terduga Dalam hal kemampuan telik sandi Orang-orang bayangkan lalah biangnya Kau tempatkan pasukanmu sekarang Akan dengan gampang mereka ketahui Rakuti kini menyimak urean itu dengan seksama Mengenai aku Jangan kau serahkan tugas itu kepadaku Aku banyak dibutuhkan orang di sini Aku seorang tabib Aku harus mengobati banyak orang Termasuk menjagamu Serahkan urusan itu kepada yang lain Lanjut Ratanca Masih banyak hal yang kemudian dibicarakan Dengan Rakuti dan para winesuka Di bagelaran tata kerambat itu Rakuti kini membagi-bagi tugas Dengan penekanan upaya Untuk menangkap jaya negara itu harus berhasil Setelah perang usai Ternyata tidak dengan serta-merta Semua persoalan juga usai Semuanya akan selesai Apabila jaya negara bisa diringkus Dan kemudian dijatuhi hukuman mati Pembicaraan itu Kini juga melibatkan beberapa orang Senopati pasukan Jalai Yuda Dengan amat bersemangat Para Senopati yang mendapat janji-janji Muluk dari Rakuti itu Siap sedia untuk mengerjakan perintah Dengan sebaik-baiknya Ratanca kemudian ia memisahkan diri Hati nurani Ratanca sebagai seorang tabib Tidak bisa membiarkan banyak prajurit yang terluka Mereka kini memerlukan bantuan Tanpa memandang kawan atau lawan Kenyataannya memang aneh Demikian perang usai Permusuhan yang pada baga herinya Berkecamuk luar biasa Kini lenyap tidak ketahuan Kemana jejaknya Semua orang kini merasa prihatin Melihat keadaan menyedihkan Yang tengah menimpa macam baik Sementara itu Dari kegelapan malam Dan luput dari perhatian siapapun Seseorang tengah membidik Merentangkan busur Dan mengukur gerak anak panah Yang akan dilepasnya Anak panah itu Tertuju tepat ke dada Rakuti Setelah merasa amat yakin Tidak akan meleset Anak panah itu pun Kemudian dilepaskannya Nasib malang bagi seorang prajurit Yang berbangkat senopati Yang tengah berjalan tepat Di garis lintasan anak panah Dengan telah Anak panah itu mengujam Kelambung kanannya Hingga tembus kelambung kirinya Senopati itu terhanyak Tubuhnya berputar Bersamaan dengan teriakan serkaratnya Untuk kemudian ambruk Tepat di hadapan Rakuti Rakuti kaget bukan kepalang Dan dengan segera Ia menjatuhkan diri ke lantai Anak panah itu Kemudian berdesing kembali Menyambar deras Nyaris melubangi kepalangnya Pimpinan Dharma Putra Winnesuka itu Kemudian merangkak Dan berguling dengan gugupnya Para prajurit yang gaduh Serta teriakan-teriakan Kacau balau itu Mengundang prajurit yang lain Yang dengan segera Kini perlian datang Rakuti tetap bertiarap Bersama dengan para Winnesuka yang lain Yang belum tentu ingin mati Orang yang melepas Anak panah itu Adalah lembang laut Bayangkara lembang laut Dan juga bayangkara Gagak bongol Yang telah berhasil Menyelinap ke dalam Lingkungan istana itu Tidak menemukan Rakuti Di dalam bilik pribadi jaya negara Padahal mereka berharap Berhasil menemukan Rakuti Di sana Dengan menangkap dan menyandra Pimpinan Winnesuka itu Gagak bongol dan lembang laut Bisa memanfaatannya Untuk mengakhiri perang Dan mengembalikan seri jaya negara Ketampu pemerintahan Gagak bongol Dan lembang laut Yang tidak berhasil Menemukan Rakuti Kini segera keluar Mereka tidak mengalami kesulitan Untuk menyamar Sebagai prajurit Kaki tangan Rakuti Di pendopo Pakelaran Tata rampat Balai Manguntur Lembang laut Dan gagak bongol Ternyata menemukan Orang yang mereka cari Bagaimana Berhasil Aku tidak tahu Rasanya aku tidak berhasil Ada orang yang tiba-tiba Berjalan menghalangi Lintasan panahku Ayo kita berbaur Dengan para prajurit Kita menyelinap Dengan diam-diam Waktunya akan segera tiba Kita harus segera berkumpul Dengan para bayangkara yang lain Di tempat yang telah kita tentukan Rakuti yang lolos Dari pembunuhan itu Kini tetap bertiarap Para prajurit Kemudian bergerak Berusaha untuk menemukan Orang yang telah melepas Anak panah itu Namun Upaya itu Tidak membuahkan hasil Di antara para prajurit Yang kebingungan itu Gagak bongol Dan lembang laut Ikut-ikutan mencari Akhirnya Setelah kesempatan diperoleh Bayangkara Gagak bongol Dan lembang laut Kini menyelinap Entah kemana Rakuti Kini mengombar Berbagai sumbas rapanya Rakuti Terpaksa harus merasa Bahkan dalam istana pun Ia tidak aman Padahal Istana telah dijaga Oleh prajurit Yang berlapis-lapis Kenyataannya Nyaris saja Nyawanya berhasil Dikail oleh musuh Bangsat Kebarat Cepat temukan orang Yang melepas Anak panah itu Namun Apapun yang dilakukan Oleh para prajurit Setiap sudut istana Diaduk sedemikian rupa Pelepas Anak panah itu Tidak berhasil Ditemukan Keadaan itu Kemudian Memunculkan Dugaan Di antara Para prajurit Kaki tangan Rakuti Kini telah disusupi Oleh mata-mata musuh Dengan diiring Oleh sekenap Dharma Putrawineh Suka Rak Krian Kuti Kembali kebangunan Indu Istana Kini Rakuti Tidak bisa tenang Dari balik Pohon Tanjung Dan Rindang Asoka Serta Semak Perdu Juga dari balik Dinding Atau bayangan Cahaya Bulan Anak panah Anak panah itu Bisa saja Menyambar Kini jantungnya Rakuti Menggigil Dengan nyeri Dengan perasaan Yang benar-benar Tidak nyaman Rakuti Membuka Pintu Kediaman Raja Namun Rakuti Kini terbelalak Dan serentak Rakuti Kini melangkah mundur Para prajurit Pengawal Dan Wineh Suka Yang lain Kini saling berebut Untuk melihat Apa yang menyebabkan Rakuti Menjadi kaget Pembaringannya Telah pelepotan Darah Dengan Penggalan Kepala Anjing Yang tergeletak Di atasnya Tidak hanya itu Di dinding melatari Pembaringan itu Ada sebuah peringatan Dengan tulisan Dari darah Bula Jaga kepalamu Rakuti Pada suatu ketika Kepala yang masih kami titipkan Di tubuhmu itu Akan kami ambil Dari kami Para bayangkara Tertulis ucapan Di dinding itu Rakuti Terhanya Tulisan itu Benar-benar Nyaris Merontokkan Jantungnya Rakuti Bertambah Rasah Karena tulisan itu Menunjukkan kenyataan Meski istana Telah dijaga Sedepingan rupa Bagi bayangkara Itu bukanlah wilayah Yang tidak mungkin Ditembus Bahkan Dalam Bilih jaya Negara sekalipun Para prajurit Kini perloncatan Memeriksa ruangan itu Mereka Tidak menemukan Siapapun Barulah Para winesuka itu Masuk Untuk mengadakan Pemeriksaan Perhatian Rabanya Tertuju Ke pintu Lorong bawah tanah Yang berada Di bawah Lempengan meja batu Rayuyu Dan rabanya Kini mangkut-mangkut Tidak terpikir Sebelumnya Lorong Di bawah tanah itu Akan dimanuhakan Lagi Oleh para bayangkara Untuk menyelinap Masuk Rayuyu Dan rabanya Kini merasa Sangat bodoh Penjagaan itu Tidak ada gunanya Karena Lorong yang tembus Langsung ke Bilik pribadi jaya negara Yang akan Digunakan Rakuti itu Dibiarkan terbuka Dan tidak terjaga Mereka masuk Melalui Lorong bawah tanah Ucap Rayuyu Pada Rakuti Rakuti Masih Terdiam Kejengkelannya Nyaris Meretakan Isi dadanya Dan mencapit-capit Jantungnya Sumpat Lorong itu Aku tidak ingin Ada binatang jenis Apapun Yang keluar Masuk dari Lorong itu Juga bersihkan Tempat ini Ucap Rakuti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!